Hai, selamat datang kembali lagi di channel Femilily Networks Youtube Bersama gue Imani, bareng gue Ocel Di tahun 2021 ini, gila gak loh? Penyebutannya udah 2021 cuy, bukan 2020 lagi Iya, gak kerasa 2020 kan kayak gaji ya, cuma lupa lewat ya Bener-bener cuma lupa lewat, Assalamualaikum, bye gitu Oke, jadi ini video pertama bukan? Enggak dong Enggak video pertama Jadi karena ini juga baru tahun baru Biasanya kan kegiatan yang orang lakukan adalah mengubah tampilan Betul Potong rambut untuk membuang seal dan segala macam gitu ya Jadi tema kita kali ini adalah Kalau kalian mau potong rambut bisa didonasikan Betul banget Jadi buat yang penasaran pembahasannya kayak gimana dan caranya kayak gimana Keep on watching Oke, jadi kayak tadi gue dan Imani udah bilang Jadi ini kalau misalnya mau potong rambut tuh sebenernya ada Apa? Kenapa kok sim-sim yang begitu? Jadi sebenernya pembicaraan sedikit deh nih pemulaannya Jadi di tahun lalu itu Gue dan Ocel seperti biasa di awal tahun pasti melakukan sesuatu yang temen-temen biasa lakukan Yaitu cat rambut Waktu itu kita dibuat kontennya Cara cat rambut sendiri di rumah gitu Tapi kan ternyata during pandemi nih temen-temen udah banyak yang ngelakuin cat rambut sendiri gitu kan Bahkan sampai bleaching dan lain-lain Nah jadi kayaknya kalau cat rambut udah bukan hal yang spesial lagi dilakukan di tahun baru ini ya gitu Karena during pandemi sudah dilakukan Nah kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sudah gue personally lakukan Dan Ocel tulis artikelnya di 2 tahun lalu Yaitu adalah buat lo potong rambut Buat temen-temen yang mungkin di rumah Gak kemana-mana bahkan gak berani ke salon Iya kan banyak banget yang rambutnya gondrong Seperti Arinda Christie Dengan shampoo nya dia Itu kan banyak banget yang belum potong rambut dan bingung rambutnya mau diapain Mungkin ini sebagai video yang bisa membantu kalian Melakukan sesuatu yang lebih meaningful Bukan cuma potong rambut aja dan rambutnya dibuang gitu ya iya Nah oong aja lo lanjutin Oke jadi waktu itu gue bikin artikelnya karena Imani juga Melakukan ini gitu Kayak tadi Imani bilang Jadi sebenarnya di Indonesia tuh ada yang namanya YKI Yayasan Kanker Indonesia ya Betul Jadi disana tuh kalian Mereka tuh menerima sumbangan rambut gitu Betul Jadi Kalian kalau misalnya rambutnya panjang Minimal kayaknya 25 cm man Iya harus dipotongnya 25 cm 25 cm Kalian bisa potong rambutnya Jadi sebelum dipotong tuh diikat dulu Udah gitu dipotong Nah itu rambutnya bisa kalian sumbangkan ke YKI gitu Nah itu tuh rambut yang disumbangkan nantinya itu akan dijadikan WIK Betul Bila teman-teman yang mempunyai kanker gitu Nah sebenernya long story short Dulu nih ceritanya kenapa gue menyangbangkan rambut dulu deh ya Iya Jadi memang waktu itu gue tuh pengen banget potong rambut pendek Tapi belum ada Belum ada Apa ya Belum ada Urgensinya Iya Belum ada urgensinya Kayak udah terus potong pendek lalu gitu kan Cuman merubah dan waktu itu juga gak lagi gak galau ya Jadi Kayaknya gak butuh-butuh banget tuh Buang sial gitu Cuman waktu itu gue melihat Kak Ankatama Ini adalah satu-satunya postingan pertama yang gue lihat yang Dia bilang dia potong rambut pendek dan dia sumbangkan gitu Nah emang gue tuh udah pernah dengar desas-desus rambut bisa disumbangkan Tapi belum pernah tau medianya kemana sih ya potong Terus setau gue pas gue cari pertama kali tuh ke luar negeri Di luar negeri tuh banyak banget yang melakukan itu Banyak banget dan banyak banget agensi yang menerima Bukan agensi ya kayak komunitas yang menerima rambut itu gitu Kalau di luar negeri tuh bahkan se ekstrimnya mereka sampai ngebotakin rambut sih gitu Salah satu kayak menyumbang rambutnya sama kayak solidaritasnya itu tuh Mereka tuh kadang-kadang sampai ngebotakin juga gitu Gitu Nah kalau di Indonesia kan gue bingung Misalkan gue udah potong terus gue ngirimnya ke mana? Maksudnya ke luar negeri gitu kan Mahal juga omkosnya untuk mengirim gitu Sampai karena gue baca postingannya Kak Anka Hai Kak Anka, shout out to Bibu Bibu Hai Bibu Nah jadi gue baca dia dan dia potong rambut Dan dia menyumbangkan Dan memang waktu itu gue tuh rambut gue real warnanya Ya kan gak pernah di chat Gak pernah di apa-apain gitu Terakhir gue di apa-apain tuh pas kuliah Pas SMA gitu Jadi kayaknya rambut gue ini masih seger buger gitu Dan kayaknya untuk disumbangkan Dan memang gue potongnya cukup ekstrim Karena waktu itu rambut gue panjang banget Panjang banget segini kayaknya Seperti Sorry pantat Iya sepantat ya Panjang banget Panjang banget Itu gue langsung potong CEMBRAT Pendek banget segini 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 pendek dari gue Parah Penek banget segini gitu Dan makanya Setelah gue potong itu Akhirnya gue kayak Oh Saat gue sebelum potong dan mau potong Gue udah mendapatkan ilham Oh akhirnya gue bisa melakukan sesuatu Merubah penampilan gue Including the goods gitu Jadi kayak Lo gak akan nyesel Kalau misalnya lo ngaca kayak Jelek banget Tapi gue udah sumbangin rambut gue gitu Poinnya kayak gitu Tahun lalu ya iya Gue melakukan potong rambut ini ya 2018 2018 Dan ternyata Saat Ocel angkat ini menjadi artikel Tuh banyak banget yang melakukan Dan banyak banget temen-temen yang DM ke gue Dan bilang Dia nyumbangin rambutnya juga Nih nanti kalau bisa di insert nih DM-DMannya Bisa dimasukin kesini juga Nah dan gue merasa Kan itu cuma stuck sampai artikel ya Kita gak angkat juga ke video Dan pas gue cari dari kemarin Apakah ada video yang membahas tentang hal ini Ternyata masih minim banget Especially di Indonesia Jadi mungkin Untuk memulai awal tahun 2021 ini Kita bisa melakukan sesuatu yang baik Dan juga merubah diri kita sendiri gitu For a good hope For the sake of your soul juga Jadi kita bisa nyumbangin rambut kita Ke Yayasan Kanker Indonesia Nah cuman Saat kalian maunya nyumbangin rambut Tuh ada beberapa terms and conditionnya gitu Jadi Pertama Kayak tadi Imani udah bilang Rambutnya dia virgin Belum pernah diapapain Itu memang salah satu syaratnya Jadi Sambil buka artikelnya ya Lanjut Jadi salah satunya adalah Memang rambut kalian Tidak boleh yang namanya udah branding bleaching Atau diwarnain gitu Betul Jadi memang harus virgin hair Terus udah gitu Saat mau disumbangkan Dalam kondisi rambut yang sudah bersih gitu Berarti kalau misalnya kalian mau ke salon Atau kalian mau potong sendiri dari rumah Cuci dulu rambutnya Terus kalian baru potong gitu Betul Kenapa sih sebenarnya harus Rambut yang real Karena kan ini Rambutnya tuh Dikumpulin Sama rambut-rambut lainnya gitu kan Jadi nanti saat bikin proses Awiknya itu tuh Bisa sama rata semuanya gitu Sedangkan kalau misalnya diproseskan Susah layak diratainnya gitu Jadi itu salah satunya Terus kedua yang memang Butuh rambutnya yang lumayan panjang Sekitar 25 cm-an Ya Gitu Jadi itu yang harus diperhatikan Sama perhatiin potongnya gitu Jadi memang rambutnya tuh dikunci dulu Kayak dikunci kayak gini Baru kalian potong gitu Jadi bukan dipotong Terus kalian kumpulin ya Iya Jangan tiba-tiba potongnya shaggy Rambutnya panjang pendek dong bang Jadi memang potongnya harus rata Kayak dikunci gini Terus kalian potong Baru nanti tuh kalian rapihin deh gitu ya Rambut yang di kepala kalian gitu Nah untuk sistem pengirimannya sendiri Atau ketika kalian mau menyumbangkan Itu tidak ada biayanya Betul Palingnya kalian cuma bayar rongkos kirim Kayak tadi yang gue bilang Terus ya udah kirim Terus nanti Nanti akan dapet apa ya Kayak sertifikat gitu Dan nanti akan di notice Dari mereka ke kitanya juga gitu Makanya nanti di amplopnya tuh harus jelas Namanya siapa Alamatnya siapa Emailnya apa Nomor teleponnya berapa gitu Supaya mereka bisa reach kita juga gitu Jadi Gak cuman potong rambut biasa Tapi ada meaningnya juga di belakangnya Nah buat yang mau tau lebih lengkap Sebenernya bisa langsung nih Baca artikelnya Ocel Itu yang paling penting Baca artikelnya Ocel Karena ini sudah lengkap Dituliskan oleh Shela Sanjaya gitu ya Dan juga nih kalo misalkan Ternyata masih bingung Atau mau cari tau lebih lanjut Bisa juga langsung ke website Resminya mereka di YayasanKankerIndonesia.org Gitu Jadi disitu udah ada lengkap juga Atau kalian bisa langsung telepon Waktu itu For the first time yang gue lakukan Adalah Menelepon Yayasan Kanker Indonesia Untuk cari tau secara lebih detail gitu Nanti biasanya juga Kalo misalkan kita masih ada pertanyaan-pertanyaan lain Biasanya mereka bilang Atau memberikan nomor WhatsAppnya mereka Tapi di gue Namernya udah hilang Nah nanti Kalo dari WhatsApp itu Biasanya mereka bisa jawab-jawab pertanyaan kita juga Oke jadi Itu aja sih videonya Pokoknya kalo memang Mau potong rambut Ingat-ingat Dikat dulu rambutnya ya Kalo memang mau potongnya ekstrim gitu Dan gak ada salahnya juga Tahun baru merubah Semuanya lu tidak menyesal kan Potong rambut anda? Oh sama sekali enggak? Enggak kan? Pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi Dan gue ngerasa setiap gue Sempet ada nyesal Odai tuh Hai Odai Dia kayak Gila gak cocok loh rambutnya pendek Gituin sama dia Tapi pas gue ngaca Enggak gue melakukan ini Demi kebaikan Bye gitu Jadi kayak lebih Apa ya Lebih ada semangatnya gitu Gitu jadi Tahun baru kalo mau potong rambut pendek Silahkan Eksperimen lah Ketika masih muda ya Masih bisa potong-potong yang aneh-aneh gitu ya Iya Tumbuh lagi kok guys tenang aja Rambut itu tumbuh lagi gitu Jadi Itu juga untuk mengurangi rasa sakit hati Kalo fail potong rambut gitu ya Jadi kayak Enggak kok aku menyumbangkan gitu Ada niat baiknya dibalik itu gitu Betul Semoga video ini Walaupun sudah 2 tahun lalu Dibuat artikelnya sama Ocel Dan gue sudah melakukan Siapa tau mengingatkan teman-teman lagi nih Yang mungkin Dari 2020 kemarin tuh kayak Feel sad Atau kayak Ih ngapain ya Gak bisa ngapa-ngapain Semoga di 2021 ini Bisa mengawali langkah tahun baru Dengan hal yang baik Dan semoga Di bulan-bulan seterusnya Melakukan kebaikan juga Gitu terus-terusan Semoga videonya bermanfaat juga Dan jangan lupa buka internet Eh internet Buka internet Internet udah dibuka nih Bu Artikel Jangan lupa baca-baca artikel di Female Daily Betul Itu banyak banget info-infonya Betul Dan juga waktu itu gue sempet ketemu Sorry ini gak nyambung Tapi ini menarik Gua waktu itu sempet ketemu sama Elin Ivana Terus dia bilang Gua potong rambut gara-gara baca artikel Oce loh Gitu Ya kan Elin Hai Elin Hai Thank you loh udah baca artikel Jadi siapa tau kan Ini ternyata Informasi yang belum terlalu diangkat Gitu kan Atau belum terlalu dibicarakan Kita disini hadir untuk membicarakan hal ini Dan semoga teman-teman juga Ikut terinspirasi atau mau melakukan Gitu Jadi itu jangan lupa baca artikel Jangan Pesan-pesan yang lain Pro-pro-female yang lain Jangan lupa juga untuk baca review Review Produk Sama mau ingetin lagi Kita juga masih ongoing Ada giveaway Betul Mencapai 1 juta Subscriber Kenapa follower Subscriber Membantu ibu ini Dengan KPI nya ya gitu Lumayan Hadiahnya ada 20 juta 20 juta Total hadiah produk ya Terus nanti Hit 1 million Eh bener 1 million subscriber Kita akan ada giveaway lagi Yang kedua Betul Jadi itu aja sih dari aku dan Imani Thank you guys so much for watching Semoga infonya bermanfaat See you guys next time Bye bye